Intro Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ini masih kelanjutan video Bocil dan Samboy masuk jurang ya Dan kali ini kita akan mengevakuasi truk trailer Bocil yang masuk ke jurang Oke silahkan tonton videonya Oke bro, akhirnya Bocil pun bangun dan menelpon ke kantor untuk meminta bantuan Halo pak Ya halo, gimana Jill? Ini pak, saya ada kabar buruk ini pak Kabar buruk gimana Jill? Saya mengalami perasaan ini pak, adanya belum pak truknya Waduh, waduh, kok bisa Jill? Terus kamunya gimana sekarang keadaan kamu? Ya kalau saya alhamdulillah baik-baik saja ini pak Tapi truknya ini lumayan parah ini pak rusaknya pak Kalau bisa minta tolong kirim bantuan ya pak Yaudah, yaudah, kamu Sherlock aja posisi kamu sekarang ya Biaran kita suruh support tim terdekat Oke oke pak, siap pak, makasih ya pak Oke disini si Bocil dan Samboy, sedang menunggu bantuan datang Oke dan singkat cerita, bantuan pun datang Oh iya bro, seperti biasa ya Sebelum lanjut menonton videonya Buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe dulu ya Dan jangan lupa juga like komen di video ini Karena like dan komen kalian adalah semangat saya Waduh, waduh, waduh Kenapa ini kawan bisa kayak gini ini? Waduh, gimana ini ceritanya kok bisa kayak gini Jill? Gak tau bang, tiba-tiba belum ini remnya Lah ini kemana muatannya? Kok bisa gak ada? Itu bang, jatuh disana Wala-wala, kok bisa jatuh? Waduh, rusak gak itu kira-kira? Mudah-mudahan gak lah bang Yaudah, yuk kita cek dulu kesana Iya bang, yuk bang Oke mereka pun mengecek bulldozer muatan si Bocil Semoga aja gak rusak ya bro Supaya si Bocil gak kena marah Waduh, rusak gak ini ya Oke pak, coba ini dinyalain dulu pak Masih bisa nyala gak ini pak Nanti kalau masih bisa nyala sekalian buat narik Trufnya si Bocil itu pak Iya ya oke, coba saya dipin dulu Oke ternyata bulldozer masih bisa nyala Dan sekarang saatnya kita evakuasi truk trailer si Bocil Kasihan sekali si Bocil Sepertinya dia kelelahan dan tidak kuat berjalan Oke sekarang kita perbaiki dulu rem truk Bocil Walah, ini ada yang bocor di selang tabung kamu ini Makanya remnya belum Ini anginnya habis ini Loh, emangnya ini remnya pake angin ya pak Walah, kamu ini gimana? Masa kamu baru tau kalau truk ini remnya pake angin? Wah, baru tau saya pak Waduh, bahaya ini sopir kayak gini ini Oke singkat cerita Rem truk sudah berhasil diperbaiki Dan truk sudah siap dievakuasi Sepertinya truk harus ditarik Karena ban truk selip Oke truk pun ditarik menggunakan bulldozer Terima kasih telah menonton! Oke akhirnya truk Bocil sudah berhasil dievakuasi Sekarang saatnya memindahkan trailer dan muatan ke truk Scania Karena truk si Bocil sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan Singkat cerita Bulldozer sudah dinaikkan ke trailer Dan sekarang trailer akan dipindah ke truk Scania Dan akan melanjutkan mengantar muatan bulldozer Terima kasih telah menonton! 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 aku juga agak takut ini soalnya ya namanya musibah dek gak ada yang tau mau gimana lagi tapi kayaknya enggak sih selama saya kerja di perusahaan ini gak pernah ada tuh yang dimarahin kecuali memang keteledoran si drivernya iya pak mudah-mudahan aman lah pak gak pernah marah sama bos yaudah saya lanjut ini ya saya lanjut hantri muatan kamu itu oke siap pak makasih ya pak oke truk skania akan melanjutkan muatan si bocil sedangkan bocil dan sam boy akan balik ke kantor untuk mengantarkan truk yang rusak dan sekalian laporan dengan bosnya kira-kira nanti dimarahin gak ya cil sama bosmu aduh gak tau juga ini sam mudah-mudahan gak lah sam ya wis lah yuk kita langsung balik aja masalah dimarahin apa enggak urusan belakangan iya sam ayo oke bocil dan sam boy pun putar balik dan akan ke kantor untuk laporan dengan atasan oke singkat cerita haripun sudah malam dan mereka sudah sampai di kantor semoga saja mereka gak kena marah ya bro kasihan si bocil oke disini bapak ketua lapangan pun turun dan akan mengecek keadaan truknya waduh gimana ini cil kok bisa kayak gini ini cil iya pak pak ah pak ademnya belum ini pak tadi pak ada yang bocor pada teknisnya tadi pak di bagian selangnya gimana itu kok bisa bocor cil tapi kamu gak kenapa-kenapa kan saya juga gak tau pak kok bisa bocor ya alhamdulillah saya gak apa-apa pak cuma sakit-sakit dikit lah pak oh yaudah kalau kamu makan apa-kenapa yaudah ini biar besok saya aja yang urus cil kamu sekarang kalau mau pulang pulang aja gak apa-apa kamu istirahat aja dulu oh iya iya pak makasih ya pak kalau gitu pak saya mau pulang dulu ya pak iya iya cil yaudah sana pulang dulu cil istirahat dulu cil hati-hati di jalan iya pak siapa yaudah ayo sam oke bro cerita berakhir sampai disini dulu ya tunggu kelanjutan video berikutnya oh iya jangan lupa like dan subscribe ya supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten bocil sebelum ya NOTICE TORR